Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Saudara-saudara yang terkasih, pagi ini 21 Maret 2024, kembali kita bersama-sama dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Pagi hari ini, kami datang pada Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Ruh Kudus agar kami boleh mengerti dan boleh memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini didasarkan pada Injil Markus pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-31 demikian. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Keselamatan dari Yesus melalui pengorbanan. Sudah-sudah yang terkasih, pada pagi hari ini kita kembali diajak untuk melihat satu peristiwa yang sangat menarik ketika Yesus ada bersama dengan para muridnya di mana salah satunya adalah tentang percakapannya dengan muridnya yang bernama Petrus. Satu peristiwa yang menarik terjadi di dekat Kaisaria Filipi yaitu ketika Yesus sendiri mendengar bagaimana muridnya memahami dia ketika ia bertanya kepada para muridnya Siapakah aku ini? Maka disana tampillah Petrus yang berkata Engkau adalah Mesias. Saudara-saudara, pada bagian ini sungguh Yesus memuji Petrus dan apa yang dia katakan menggambarkan pengenalannya tentang Yesus namun ternyata pengenalan Petrus tentang Yesus itu belum sempurna pada saat itu ketika Yesus mulai mengajar para muridnya tentang apa yang akan terjadi yaitu ketika anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat bahkan dibunuh lalu ia akan bangkit sesudah hari ketiga disinilah Petrus kemudian menarik Yesus seolah ia tidak dapat menerima penderitaan yang akan dialami Yesus maka Yesus melihatnya sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus katanya enyahlah iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia saudara-saudara sekalian apa yang dipikirkan manusia seperti Petrus seperti saudara dan saya kita memikirkan keuntungan diri kita Petrus berpikir bahwa Yesus memiliki semua kuasa untuk memenangkan pengharapan yang mereka nantikan yaitu kemenangan bagi Israel Yesus adalah seorang misias yang memiliki semua kuasa itu dan Petrus sudah menyaksikannya maka dengan pengertian itu ia menarik Yesus dan menegur dia saudara-saudara sekalian Petrus itu gambaran kita kita seringkali berpikir untuk keuntungan kita sendiri kita berpikir hal yang baik yang bisa kita manfaatkan ketika kita dalam satu kesempatan apalagi itu sebuah kesempatan yang sangat jarang terjadi kita berusaha agar kepentingan kita terwakili saudara-saudara sekalian itu yang dipikirkan manusia dan itulah yang sedang Yesus ajarkan untuk dirubah pada Minggu Prapaskah ini sebuah pelajaran bagi kita untuk melihat kembali apakah dalam kehidupan iman dalam kehidupan pelayanan kita kita sungguh-sungguh memikirkan apa yang dikehendaki Allah kita memberikan hidup kita untuk melayani Allah untuk memuliakan dia yang telah memenangkan kita yang telah membebaskan kita dari jerat dosa dan maut apakah kita memang bersedia untuk memberikan kehidupan kita bagi Tuhan barang siapa mengikut Yesus maka ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya dan mengikut Yesus sanggupkah kita tanpa pertolongan roh kudus itu akan sulit tetapi dengan penyertaan Tuhan kita dapat mengerti bahwa penderitaan yang kita alami bersama dengan Tuhan oleh karena salib adalah sesuatu yang akan mendekatkan kita dengan Yesus karena dia telah lebih dulu memberikan teladan itu bagi kita keselamatan itu datang melalui salib keselamatan itu datang melalui kasih yang berkorban selamat mengikuti Yesus selamat mengasihi meskipun kita harus berkorban Tuhan memberkati amin